PAU PANDA Banjirob yang menghantam wilayah Kelurahan PAU PANDA, Kecamatan ND Selatan Kabupaten ND, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Kamis, 17 Oktober 2024, pukul 1 ita hingga mengakibatkan 26 rumah mengalami rusak berat dari total 76 rumah. Banjirob yang terjadi di PAU PANDA ini juga menyebabkan satu buah fasilitas umum berupa SPBU Nelayan PAU PANDA juga ambruk. Camat ND Selatan, Daud Laba merincikan terdapat total 76 kepala keluarga, KK, dengan total 331 warga Kelurahan PAU PANDA yang terdampak banjirob. Daud Ungkap telah berkoordinasi dengan Forkopimca Kecamatan ND Selatan dan Pasipers Kodim 1602 ND untuk membantu memantau kondisi apabila terjadi banjirob susulan, sementara untuk kebutuhan darurat permakanaan, pihaknya menunggu bantuan dinasosial untuk membangun dapur umum. Selain itu, saat ini warga masih bertahan di dua tenda yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat dan satu tenda yang dibangun BPBD Kabupaten ND. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia